Halo Bapak Guru Hebat Bapak dan Ibu Guru Hebat Kanin Selamat datang di channel info Pelatihan Guru Bersertifikat Gratis Kali ini saya akan menyampaikan Contoh jurnal Refleksi Contoh jurnal refleksi PPL PPG Yang dalam jabatan Jadi Jurnal ini adalah Salah satu Pembelajaran yang merupakan Rencana aksi yang telah Dirancang pada langkah 6 Pada mata kuliah Pengembangan perangkat Pembelajaran Jadi Ini telah dilakukan Setelah itu kita membuat Jurnal Produk refleksi Pada PPL PPG Dalam jabatan Diserahkan sebanyak Satu kali untuk siklus 1 Satu kali untuk siklus 2 Dan Satu kali untuk Keseluruhan siklus Jadi Total Produk refleksi Ada tiga dokumen ya Bapak Ibu Karena ada Siklus 1 Dan siklus 2 Dan yang terakhir Adalah gabungan dari Siklus 1 Siklus 2 Nah nanti Mata pelajarannya Apa Tuliskan Tempat pelaksanaan Dimana Sekolah mana Tuliskan Waktu pelaksanaannya Hari Tanggal Bulan Dan tahun Nama mahasiswa Nama guru Pamong Dan nama dosen Nah Bapak Ibu Bagi yang Menginginkan File ini Saya akan Rubah dalam Bentuk word Silahkan Tuliskan di kolom Komentar Nanti Saya Kasihkan Link Link Ini ya Drive Jadi Bapak Ibu Bisa Diunduh Ini sebagai Contoh Referensi Jadi Nanti Saya yakin Semakin Kesini Semakin Bagus Jadi Seperti Halnya Ketika Kita Merevisi Atau Menggunakan Atau Meniru Nanti Kan Harusnya Lebih Bagus Lagi Tapi Paling Tidak Harus Ada Di Perbaiki Terus Deskripsi Kegiatan Inovasi Pembelajarannya Ceritakan Apa Topik Yang Diajarkan Misal Topik Yang Saya Ajarkan Adalah Potensi Sumber Daya Alam Di Indonesia Ini Kalau Di SD Materi IPAS Tujuan Dari Pembelajar Ini adalah Murid Untuk Mengidentifikasi Sumber Daya Alam Yang Ada Di Sekitarnya Dengan Baik Selain Itu Tujuan Lain Adalah Murid Dapat Menggali Konsep Dan Penjelasan Masalah Berkaitan Dengan Sumber Daya Alam Melalui Diskusi Dengan Tepat Dan Runtut Inovasinya Ada Saya Lakukan Menggunakan Media Video Sebagai Sarana Pencapaian Materi Kepada Siswa Model Pembelajarannya Pake PBL Project Based Learning Jadi Nanti Bapak Ibu Oh Saya Belum Tahu Model Pembelajaran PBL Itu Apa PGBL Itu Apa Nanti Pada Saat Bapak Ibu Melaksanakan PPG Bapak Ibu Dibimbing Tentang Model Model Pembelajaran Dan Bapak Ibu Nanti Diarahkan Menggunakan Model Model Pembelajaran Juga Tapi Bagi Yang Sudah Terbiasa Menggunakan PBL PJBL Atau Inquiry Terus Yang Lainnya Bapak Ibu Sudah Mudah Berarti Hal Baik Atau Manfaat Inovasi Pembelajarannya Adalah Manfaatnya Yang Dirasakan Saat Bapak Ibu Melaksanakan Berikutnya Halaman Kedua Halaman Kedua Ini Berisi Tentang Ini Tadi Lanjutannya Tadi Dengan Meranekan PBL Dengan Metode Diskusi Saya Melihat Siswa Lebih Aktif Dalam Pembelajaran Karena Ketika Diskusi Siswa Terpancing Termotivasi Untuk Berbicara Meskipun Siswa Salah Dalam Hal Menyampaikan Ya Harus Dimaklumi Karena Mereka Masih Dalam Tahap Belajar Terus Tantangan Dan Masalah Yang Dihadapi Tuliskan Contohnya Tantangan Yang Dihadapi Adalah Menampilkan Pembelajaran Dalam Bentuk PowerPoint Dan Video Memerlukan Persiapan Waktu Yang Cukup Lama Dibutuhkan Listrik Yang Stabil Ketika Terjadi Pemadaman Listrik Maka Hal ini Tidak Bisa Ada Siswa Yang Tingkat Keaktifan Yang Masih Kurang Nah Ini Contoh Dari Masalah Atau Tantangan Nah Solusinya Memecahkannya Adalah Solusinya Satu Persatu Ya Ketika Menampilkan Pembelajaran Maka Satunya Persiapan Pembelajaran Yang Lebih Dingin Agar Semua Lebih Lancar Terus Nomor Dua Tentang Listrik Maka Solusi Keduanya Adalah Tentang Listrik Masalah Ketiganya Ada Siswa Yang Kurang Aktif Maka Ketiganya Adalah Solusi Tentang Siswa Tersebut Terus Yang Keempat Juga Solusinya Keempat Ya Terus Rencana Tindak Lanjut Untuk Menjadikan Inovasi Pembelajaran Dan Lebih Baik Rencana Tindak Lanjutnya Contohnya Seperti Ini Satu Membagikan Pengalaman Selama Melaksanakan Praktik Pembelajaran Kepada Teman Sejawat Yang Mungkin Dapat Menginspirasi Mereka Dalam Mengajar Dan Agar Memperoleh Kritik Saran Masukan Yang Membangun Menerapkan Modul Ajar Serta Komponen Lainnya Yang Telah Didapat Selama Perkuliahan PPG Dalam Jabatan Sebagai Perdoman Terus Menggunakan Serta Mengoptimalkan Model-model Pembelajaran Terus Mencari Referensi Dan Model-model Pembelajaran Jadi Bapak Ibu Ketika PPG Itu Membuka Menambah Wawasan Jadi Untuk Lebih Menggali Kedalam Tetap Bapak Ibu Harus Rajin Terus Untuk Mempelajarinya Nah Yang Ketiga Jadi Yang Selanjutnya Adalah Mengembangkan Pembelajaran Terintegrasi Dengan TPEC Untuk Menunjang Aktivitas Belajar Terus Soal-soal Yang berbasis High order Thinking Skill Melakukan Penelitian Tindakan Kelas Selalu Mengupdate Terus Mencoba Hal-hal Baru Nah Terus Dari Bapak Ibu Yang Bapak Ibu Cabarkan Ini Adalah Dari Mana Bapak Ibu Mengambil Sumbernya Misal Ini Jadi Ada Sumber Referensi Yang Bapak Ibu Ambil Selanjutnya Oh Ya Jadi Ini Abis Jadi Ini Tentang Inilah Contoh Jurnal Dan Yang Paling Banyak Adalah Yang Rencana Tindak Lanjut Ini Termasuk Bapak Ibu Kembali Mempelajari Demikian Untuk Selanjutnya Adalah Video Tentang Lembar Observasi Karena Pada Saat Bapak Ibu Praktek Siklus Satu Siklus Dua Itu Menggunakan Lembar Observasi Lembar Observasi Digunakan Untuk Pengamatan Guru Dan Pengamatan Siswa Untuk Mengenai Jurnal Mengenai Jurnal Refleksi PLPG PPG Dalam Maaf Refleksi PPL PPG Dalam Jabatan Sampai Disini Apabila Ada Pertanyaan Silahkan Tuliskan Di kolom Komentar Bagi Yang Menginginkan File Contoh Maka Bapak Ibu Silahkan Tuliskan Di kolom Komentar Agar Nanti Berarti Di Deskripsi Video Saya Cantumkan Link Drive Nah Yang Ini Dalam Bentuk Word Jadi Bapak Ibu Boleh Mengadopsinya Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh